Putri Indonesia Jawa Timur 2024 Anda Setelah menyelenggarakan pemilihan Putri Indonesia di berbagai daerah di Indonesia dan menggelar audisi pusat yang bertempat di Geraha Mustika Ratu Jakarta Inilah 44 finalis yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia yang akan mengikuti serangkaian kegiatan karantina dalam pemilihan Putri Indonesia 2024 Sekedar informasi, pra-karantina Putri Indonesia 2024 mulai digelar pada tanggal 20 Februari hingga 27 Februari 2024 Kemudian karantina pemilihan Putri Indonesia 2024 dimulai pada 28 Februari hingga 8 Maret 2024 Malam preliminary competition Putri Indonesia 2024 pada tanggal 2 Maret 2024 dan grand final pemilihan Putri Indonesia 2024 diselenggarakan pada tanggal 8 Maret 2024 Putri Indonesia 2024 Suci Anissa Aceh Suci Anissa saat ini berusia 24 tahun Suci Anissa merupakan lulusan D4 manajemen perhotelan di Universitas Negeri Padang Ada pun advokasi yang saat ini sedang dijalankan oleh Suci Anissa bertema penjagaan stunting anak usia dini Nabika Pasaribu, Sumatera Utara Nabika Anissa Salsabila Pasaribu lahir di Jakarta pada tanggal 12 Januari tahun 2004 Nabika Anissa Salsabila Pasaribu merupakan lulusan S1 Public Relations dari LSPR Communication and Business Institute Jakarta Ada pun advokasi yang kini sedang dijalankan oleh Nabika Pasaribu yakni olah rasa Nabika Anissa Salsabila Pasaribu merupakan anak didik dari Ratu Sejagat Fitria Helnawati, Sumatera Barat Fitria Helnawati saat ini masih berusia 23 tahun Yang merupakan lulusan Sarjana Psikologi dari Universitas Putra Indonesia YPTK Padang Fitria Helnawati merupakan purna paski beraka Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 Ada pun advokasi yang sedang dijalankan oleh Fitria Helnawati yakni mental health Jenny R. Fitri Riau Jenny Rahmadial Fitri lahir di Pekanbaru pada 11 Januari tahun 1998 Jenny yang merupakan seorang model dan entrepreneur memiliki tinggi badan 173 cm Background pendidikan dari Jenny yakni S1 Sastra Inggris dari STBA Persadabunda Pekanbaru Beberapa prestasi dari Jenny diantaranya Darah 2 Riau 2018 Runner Up Miss Grand Indonesia Riau 2018 Kemudian First Runner Up Putri Pariwisata Indonesia 2019 dengan Award Best National Costume dan Best Photo Jenny Ada juga Miss Culinary Tourism 2019 Wakil Indonesia dalam M Model Church International 2022 Dan berhasil mendapatkan Award sebagai Best Favorit dan Best Photogenic Raja Azizah Kepulauan Riau Raja Azizah Purnandari merupakan lulusan dari Sarjana Psikologi di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung Raja Azizah merupakan finalis Putra Putri Pariwisata Nusantara mewakili Kepulauan Riau pada tahun 2022 Raja Azizah Purnandari Kepulauan Riau Miracle Sitompul Jambi Miracle Sitompul lahir pada tanggal 24 Oktober tahun 1999 Mira Sapaan Akrabnya berdomisili di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi Mira memiliki tinggi badan 178 cm Ternyata Miracle Sitompul merupakan seorang dokter gigi Mira memiliki channel Youtube dengan 267.000 subscriber Mira merupakan lulusan pendidikan profesi dokter dari Universitas Indonesia dengan predikat cum laude Miracle Sitompul yang pernah menjadi finalis Abang None Jakarta pada tahun 2019 memiliki advokasi bernama Mira Cashen Ananda Papat Sumatera Selatan Ananda Papat Oktariza saat ini berusia 23 tahun Ananda Papat merupakan lulusan S1 Sistem Informasi di Institut Teknologi dan Sains Nahdatul Ulama ITSNU Sriwijaya Palembang Beberapa prestasi dari Ananda Papat diantaranya Runner Up 2 Putri Indonesia Sumatera Selatan pada tahun 2023 Finalis CIU Palembang pada tahun 2021 Annie Permona Sumatera Selatan 2 Saat ini Annie Permona Jason tergabung dalam Stage Management Talent Ternyata Annie Permona Jason merupakan pemenang Putri Sriwijaya pada tahun 2019 Johan Angelina Bangka Belitung Sang Mega Favorit yang juga merupakan seorang Pageant Fighter Johan Angelina saat ini masih berusia 22 tahun Johan Angelina merupakan lulusan S1 Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung Beberapa prestasi dari Johan Angelina diantaranya First Runner Up Miss Chinese World 2023 Top 5 Best Talent Miss Chinese World 2023 Second Runner Up Miss Chinese Indonesia 2022 Dan seperti apakah peluang dari Johan Angelina dalam pemilihan Putri Indonesia 2024? Nabilah Bintaditama Bengkulu Nabilah Putri Bintaditama merupakan lulusan dari Sarjana Akuntansi di Universitas Pajajaran Bandung Nabilah Bintaditama Bengkulu Nabilah Balkis Lampung Nabilah Rohma Balkis lahir di Bandar Lampung pada tanggal 10 Agustus tahun 1999 Nabilah Balkis yang memiliki tinggi badan 172 cm merupakan Magister Pertanian dari Universitas Lampung Beberapa prestasi dari Nabilah Balkis diantaranya Second Runner Up Muli Provinsi Lampung 2023 Muli Fotogenik Provinsi Lampung 2023 Prestasi berikutnya Muli 3 Kota Bandar Lampung 2016 dan Muli Fotogenik Kota Bandar Lampung pada tahun 2016 Ada pun advokasi yang dimiliki oleh Nabilah Rohma Balkis yakni Hai Pohom Gina Raihana DKI Jakarta 1 Gina Raihana Tajuddin lahir di Jakarta pada 19 September tahun 2001 Gina Raihana yang memiliki tinggi badan 172 cm merupakan adik gandung dari artis ibu kota Sania Marwah Gina Raihana adalah lulusan Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia dengan Predikat Kum Laut Salah satu prestasi dari Gina Raihana Tajuddin yakni Purna Pasgibraka Indonesia DKI Jakarta pada tahun 2017 Lady Diandra DKI Jakarta 2 Lady Diandra merupakan Sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Pelita Harapan dengan Predikat Kum Laut dan Lady Diandra merupakan kakak kandung dari Lady Kendra Putri Indonesia Maluku 2023 Larissa Amelinda DKI Jakarta 3 Hi everyone, this is Larissa Amelinda, putri Indonesia DKI Jakarta 3 Larissa Amelinda Suriana merupakan lulusan S1 Hubungan Internasional dari Universitas Diponegoro dan ternyata Larissa Amelinda Suriana merupakan third runner-up Miss Indonesia pada tahun 2020 mewakili Provinsi Jambi Alisa Rosvita DKI Jakarta 4 Alisa Rosvita Tarigan merupakan lulusan Bachelor in Fashion Promotion at Manchester University UK dan BBA in Marketing Ritsumaikan Asia Pacific University Kyoto, Jepang Patricia Adele Lianti DKI Jakarta 5 Adele merupakan lulusan Fokasi Universitas Indonesia Jurusan Hubungan Masyarakat Patricia Adele Lianti pernah menjadi None berbakat pada ajang Abang None Kepulauan Seribu di tahun 2023 Patricia Adele Lianti juga merupakan TV komersial talent Vanessa Zahra DKI Jakarta 6 Vanessa Zahra yang saat ini berusia 25 tahun merupakan lulusan Berprestasi Akademik S1 Kedokteran Universitas Taruman Negara Vanessa Zahra yang memiliki tinggi badan 168 cm pernah menjadi finalis Miss Indonesia pada tahun 2019 mewakili Provinsi Papua Barat Vanessa Zahra juga pernah menjadi Wakil 2 Mojang Jajaka Kota Bogor pada tahun 2016 Giftia Wardani Banten Giftia Wardani berhasil meraih gelar Bachelor of Arts di bidang Psikologi dengan jurusan Komunikasi dari University of Queensland Australia Dan Universitas Indonesia melalui program Gelar Ganda Saat ini ia sedang menjalani pendidikan magisternya di Universitas Indonesia untuk menjadi Psikolog Klinis Giftia pernah menjadi Kangnong Kota Tangerang Seratan pada tahun 2014 Latisa Shafa Banten 2 Latisa Shafa Maura merupakan putri dari artis kondang Indonesia Jutsara Latisa Shafa Maura merupakan lulusan dari Universitas Multimedia Nusantara Harashta Haifa Jawa Barat Harashta Haifa Zahra lahir di Garut pada tanggal 5 September tahun 2003 Saat ini Harashta Haifa merupakan seorang mahasiswi teknik lingkungan di Institut Teknologi Nasional ITenas Bandung Harashta Haifa Zahra memiliki kegiatan sosial atau advokasi yang bergerak di isu lingkungan dan bernama Mother of Nature Harashta Haifa Zahra pernah menjadi Mojang Wakil 2 Kota Bandung pada tahun 2022 Dan tata sapaan akrab dari Harashta Haifa Zahra banyak dijagokan oleh para pageant lovers Indonesia untuk menduduki top 5 putri Indonesia 2024 Kanya Amarilis Jawa Tengah Kanya Purwita Amarilis merupakan seorang sarjana S1 arsitektur dari Universitas Negeri Semarang Kanya Purwita Amarilis merupakan putri Indonesia Jawa Tengah favorit 2023 Dan runner-up 2 putri Indonesia Jawa Tengah pada tahun 2022 Kanya juga merupakan founder dari Ohara Arsitekt Semarang, desain, bangun, renovasi AD Kanya Jawa Tengah 2 Kanya Pramesti yang merupakan seorang model merupakan alumni dari Universitas Diponegoro Sofi Kirana, daerah istimewa Yogyakarta Sofi Kirana yang saat ini berusia 23 tahun merupakan lulusan sarjana ekonomi program studi manajemen Universitas Gajah Mada Yogyakarta Sofi Kirana merupakan top 15 abang dan none buku DKI Jakarta 2016 Dan lolos serta diterima program Master of Marketing Management di Australia National University Sofi Kirana juga banyak dijagukan oleh pageant lovers Indonesia untuk menjadi Miss Supranasional Indonesia 2024 Melati Teja, Jawa Timur Melati Teja saat ini berusia 24 tahun Melati Teja merupakan lulusan sarjana hukum di Universitas Pelita Harapan Tangerang Sebelumnya Melati Teja merupakan first runner-up putri Indonesia Jawa Timur pada tahun 2022 Apakah Jawa Timur kembali berjaya dalam top 3 putri Indonesia Permata Julia Street, Bali Ketut Permata Julia Street, Sari lahir di Danpasar pada 12 Juli 2003 Tata yang memiliki tinggi badan 176 cm saat ini merupakan seorang mahasiswi design model di Institut Design & Business Bali Putri Diana, Nusa Tenggara Barat Halo Sobat Julia, Perkenalkan saya Putri Diana, saya merupakan Putri Indonesia Nusa Tenggara Barat 2024 Ni Nyoman Putri Ayu Diana merupakan lulusan sarjana hukum dari Universitas Mataram Diana yang memiliki tinggi badan 170 cm merupakan seorang model dan pengusaha muda Putri Ayu Diana pernah menjadi first runner-up Putri Mandalika pada tahun 2020 Dan model Han Nusa Tenggara Barat pada tahun 2021 Veronika Asadoma, Nusa Tenggara Timur Veronika Gabriela Margaret Asadoma lahir di Jakarta pada 27 Agustus tahun 1998 Vero yang memiliki tinggi badan 170 cm merupakan sarjana ilmu komunikasi dari Universitas Indonesia Dan Bachelor of Communication and Media Studies, Deakin University, Melbourne, Australia Apakah dia the next Miss Supranasional Indonesia? Putri Tanjung, Nusa Tenggara Timur 2 Beberapa prestasi dari Putri Tanjung diantaranya Putri Tenun NTT 2017, Koko Cici Indonesia 2018, dan Best Talent Cici Indonesia pada tahun 2018 Ferisha Dea, Kalimantan Barat Ferisha Dea Nur Ramdhani saat ini berusia 23 tahun Ia merupakan seorang mahasiswi ekonomi jurusan manajemen SDM di Universitas Muhammadiyah Pontianak Memiliki tinggi badan 173 cm Ferisha Dea pernah menjadi runner-up 2 Putri Pariwisata Ketapang 2017 Dan Putri Pariwisata Kabupaten Ketapang pada tahun 2019 Shindi, Valencia, Kalimantan Barat 2 Shindi, Valencia, Kalimantan Barat 2 merupakan seorang entrepreneur Emanuela Tirta, Kalimantan Selatan Emanuela Bungasmara Ega Tirta lahir di Jakarta pada 30 September tahun 1999 Ega yang memiliki tinggi badan 169 cm berasal dari keluarga dengan latar belakang militer TNI AU Saat ini Ega merupakan mahasiswi Magister of Business Administration di Robert Morris University Pennsylvania Sekaligus bekerja sebagai Marketing and Communication Lead di salah satu perusahaan di Jakarta Emanuela Bungasmara Ega Tirta, Sang Dark Horse Desi Paramita, Kalimantan Tengah Desi Paramita merupakan seorang model Desi Paramita yang juga merupakan seorang pageant fighter Pernah audisi di Geraha Mustika Ratu Jakarta Mengambil Saj Putri Indonesia Kalimantan Timur pada tahun 2022 Kori Aprilia Kalimantan Timur Kori Aprilia lahir di Tenggarung pada 24 April tahun 1998 Kori Aprilia yang memiliki tinggi badan 170 cm merupakan lulusan sarjana terapan ilmu pemerintahan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Kori Aprilia memiliki sebuah advokasi yang bernama Blooming Education yang sudah berjalan sejak tahun 2015 Triana Megawati Kalimantan Timur II Triana Megawati Tening memiliki gelar akademi yakni SH, MH, CLA Dan merupakan seorang lawyer BPPH Pemuda Pancasila Provinsi Kalimantan Timur Kalimantan Utara Widraw Chelsea Putri, Sulawesi Selatan Chelsea Beatrix Putri lahir di Makassar pada 22 Oktober tahun 1997 Saat ini Chelsea Beatrix Putri merupakan seorang mahasiswi S3 jurusan teologi di STT Borneo Kalimantan Timur Sebelumnya ia berhasil menyelesaikan studi sarjananya dari Universitas Erlangga Surabaya dengan program studi ilmu hukum Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di bidang teologi di STT Blessings Makassar Andi Aisyah, Sulawesi Barat Andi Aisyah Hardy lahir di Mamuju pada 28 Februari tahun 1998 Andi Aisyah memiliki tinggi badan 170 cm Andi Aisyah merupakan lulusan D3 kebidanan di Stikes City Fatimah Mamuju Andi Aisyah yang memiliki advokasi garis hitam proyek merupakan top 20 Miss Mega Bintang Indonesia pada tahun 2023 Prestasi lainnya dari Andi Aisyah Top 3 Putri Indonesia Sulawesi Barat pada 2022 Finalis Putri Pariwisata Nusantara 2018 mewakili Sulawesi Barat Top 7 Best Talent Dinda Bestari Dinda Bestari merupakan seorang freelance model Saat ini Dinda Bestari juga seorang mahasiswi jurusan ekonomi bisnis manajemen di Sulawesi Tenggara Sebelumnya Dinda Bestari merupakan top 10 Miss Mega Bintang Kepulauan Riau 2024 Namun mengundurkan diri untuk mengikuti pemilihan Putri Indonesia Dan Dinda Bestari merupakan salah satu anak didik dari Bidadari Beauty Camp Gutlak Dinda Bestari Putri Indonesia Sulawesi Tenggara 2024 Putri Amalia Sulawesi Tengah Putri Amalia Moidadi merupakan lulusan S1 akuntansi dari AMIK Nurmal Luhu Banggai Ada pun beberapa prestasi dari Putri Amalia Moidadi Putri Indonesia Sulawesi Tengah 2024 Di antaranya Putri Indonesia Banggai Laut 2023 Purna Paski Braka Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2019 Anissa Retop Sulawesi Utara Anissa Oktavia Retop lahir di Blitar pada 4 Oktober tahun 1997 Anissa memiliki sebuah advokasi bertema bebas TB mulai dari saya Ada pun beberapa prestasi dari Anissa Oktavia Retop di antaranya First Runner Up Putra Putri Tenun Songket 2022 Dan Putri Indonesia Maluku Favorit 2023 Anissa Oktavia Retop merupakan lulusan S1 pendidikan teknik informatika di Universitas Negeri Malang Indun Hulopi Indun Hulopi merupakan lulusan S1 pendidikan bahasa dan sasra Indonesia dari Universitas Negeri Gorontalo Indun Hulopi merupakan Putri Tenun dan Songket Gorontalo 2023 Dan Putri Kebudayaan Gorontalo pada tahun 2020 Novita Patipelohi Maluku Novita Everdina Permatasari Patipelohi lahir di Jakarta pada 11 November tahun 1999 Vita yang memiliki tinggi badan 170 cm merupakan lulusan S1 manajemen dari Universitas Diponegoro dan EF International Language Campus New York Business Mayor Dan Novita Patipelohi memiliki sebuah advokasi yang diberi nama Ekonomi Mengajar Nadila Saleh Maluku Utara Rat Nadila MS Tuanan Al-Farouk lahir di Tidore pada 18 April tahun 2000 Nadila Saleh yang memiliki tinggi badan 170 cm merupakan jurnalis TV One Dan Nadila Saleh merupakan lulusan dari Universitas Esa Unggul Studi Komunikasi dan Media pada tahun 2022 Anissa Dabedugu, Papua Barat Shalom Aceh, Paceh, Kakak, Ade, dan Besodaran semua di Papua Barat Saya Anissa Dabedugu Tesya Anissa Banavats Salsabila Dabedugu Tesya lahir di keluarga Papua dan Jawa pada 16 November tahun 2001 Namun Anissa Dabedugu menghabiskan sebagian besar hidupnya di Jayapura Anissa Dabedugu merupakan penerima beasiswa penuh siswa unggulan Papua 2021 Dan saat ini tercatat sebagai seorang mahasiswa S1 Data Science Binus University Jakarta Perkabaran Injil di Kota Manopuari, Provinsi Papua Anissa Banavats Salsabila Dabedugu Tesya memiliki advokasi bernama Maceh Bersuara Building Equality Rini Kusuma Putri, Papua Rini Anjarwati Kusuma Putri lahir di Merauke pada 4 Januari tahun 2001 Rini saat ini merupakan seorang mahasiswa S1 Kedokteran di Universitas Kristen Indonesia Rini Anjarwati Kusuma Putri pernah menjadi Miss Grand Tourism DKI Jakarta pada tahun 2021 Dan Top 6 Best Talent Mr. Miss Grand Tourism Indonesia 2022 Rini Anjarwati Kusuma Putri memiliki sebuah advokasi yang bernama P3K Pemerataan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Lokal Papua Terima kasih telah menonton! Terima kasih.